Cata itu hanya mungkin punya efek kalau diucapkan oleh seorang yang benar-benar punya potensi untuk mengebuk. Yaitu, warna baru. Sekarang mau gebuk apa disorot dengan seluruh mata publik internasional. Jadi saya kira banyak konsep dasar sebetulnya yang mesti diperbaik. Kita setuju bahwa ada kurikulum citizenship kita yang gagal untuk memahami hak yang kata demokrasi. Apa aja misalnya, kita ngomong pajak. Pajak itu adalah upaya untuk membuat kita sejahtera. Walaupun saya menganggap pajak itu adalah tindakan biadab untuk mempertahankan peradaban. Tapi negara mesti ambil itu. Tapi yang terjadi sekarang adalah bagian biadabnya yang diterima oleh publik. Jadi orang takut sekarang mengucapkan istilah pajak. Jadi diperlukan satu diskursus baru agar supaya negeri ini sehat secara demokrasi. Terima kasih. Saya ajukan barusan oleh rektor para Madinah. Bisa batal demi sejarah kalau cara rezim memandang masa depan masih dalam terminologi lama itu. Gebuk itu terminologi tiga dekade lalu. Jadi itu memperlihatkan pada saya bahwa rezim ini tidak punya semacam imajinasi untuk bahkan menimbulkan pesimisme pada publik. Karena kita mau, kan kita lagi masuk di dalam satu situasi dunia di mana orang bicara tentang startup ekonomi. Dengan diskursus yang mengandaikan kemampuan akal manusia untuk mencapai justice, welfare, dan seterusnya. Jadi kalau situasi itu diganggu oleh terminologi lama, itu artinya kita tahan imajinasi orang untuk kempit di dalam sistem dunia. Dunia sekarang bukan lagi soal mempertahankan nation state dengan kekerasan hidung kiri. Pemain politik internasional bukan negara bangsa hari ini, tapi non-state actor. Yang menentukan isu diplomasi, bukan depo, tapi apa namanya, perusahaan. Ya korporasi menentukan isu. Orang lebih percaya pada Wikileaks misalnya daripada analisa Departemen Luar Negeri. Orang lebih takut pada Panama Papers daripada perdebatan di DPR. Jadi kita masuk di dalam satu situasi dunia yang lain sama sekali, yang memerlukan diskursus akademis baru, bukan lagi kalimat-kalimat yang menekutkan. Kita gak mungkin mengawal optimisme tadi dengan semacam nasionalisme yang sangat teknis, nasionalisme yang sangat instrumental, nasionalisme yang menahan orang untuk berbeda. Jadi itu soal kita, kita mau kompetisi di dunia global dengan multiverses, dengan multi-culture, dengan multi-polar politics. Tapi di dalam negeri justru kita menjadi monolitik, karena kurang punya imajinasi untuk menghasilkan semangat baru. Atau minimal terasa bipolar? Justru bipolar, karena bipolar bukan dalam soal politik aja, tapi mentalnya bipolar. Bisa sangat optimis, bisa sangat pesimis, bisa sangat mampu untuk melihat hal yang rumit, tapi kadang-kadang hal yang sederhana gak bisa diterang. Anda mau katakan bahwa yang tidak, dulu kalau tidak salah Rizal Ramli, Dr. Rizal Ramli seorang ekonomi yang belakangan menjadi politisi dan menduduki banyak jabatan politik, mengatakan istilah yang sering dipakai secara umum sekarang yaitu autopilot. Terima kasih, Bu. Ukurannya bukan soal autopilot, autopilot artinya ada sistem tetap bekerja di situ. Tetapi misalnya, Firman Syah mengucapkan optimisme, Presiden menimbulkan pesimisme. Sinyal kan pesimistik, karena gak bisa memberi semacam lingkungan yang sustainable untuk demokrasi. Ukurannya berapa banyak misalnya, MOU yang akhirnya batal hari ini diam-diam hanya karena ucapan yang sangat nasionalistik tadi. Mau diukur dimana? Soal itu, itu baru ukur nanti mungkin 2-3 semester depan lalu orang pesim lagi. Sialan itu janji doang bikin MOU, tapi investasi gak terjadi kan? Jadi bagian itu yang saya kira, itu bukan sekedar kesalahan Presiden atau kekeluaran Presiden, tapi lingkungan di sekitarnya tidak memberif dia dengan isu kontemporer, termasuk dalam memilih kalimat. Kalimat itu adalah faktor yang paling rentan sekarang di dalam sistem internasional untuk membatalkan segala macam optimisme. Dan kalimat dari seorang Presiden kan adalah politik itu sendiri? Dengan sendirinya. Oke. Tanpa politik kan kita akhirnya memilih bukan politik. Bukan politik itu bisa berarti bukan demokrasi. Sesuatu yang kita pernah coba dan tidak juga sukses. Apakah dengan cara-cara Bung Karno yang less demokrasi atau juga Pak Harto. Nah, jalannya kan memang tersedia itu. Kita melarikan diri dari demokrasi atau politik yang berisik, kita ketemu pada politik yang petik. Yang mungkin bisa disebut bukan politik. Ya, Prof. Firman, saya memakai istilah yang bagus tadi, unik. Negeri ini terfragmentasi di dalam keadaan alamnya. Itu mengingatkan kita pada satu diskursus di dalam teori politik yang sangat kurba. Yang diucapkan oleh Thomas Hobbes, bukan Thomas Piketty. Dia bilang begini bahwa untuk keluar dari keadaan alamnya, kita memerlukan percakapan rasional. Nah, kita sekarang justru balik ke kondisi alamnya. Belum omnium contra omnis. Setiap orang memusuhi semua orang. Jadi keadaan itu yang saya katakan tadi, seharusnya dibaca dari atas oleh seorang kepala negara atau lingkungannya. Sehingga timbul diskursus baru, itu keluar dari situ. Kondisi ini sesekali bisa kita atasi, tapi kadang-kadang tidak. Sehingga saya mungkin terlalu cepat untuk merebuskan buah. Negara kita tidak mengenal sebetulnya istilah citizen. Sehingga tidak ada percakapan citizenship. Yang ada adalah blok komunal-komunal. Yang begitu dimasukkan semacam variable panas, perlu berontak. Jadi kekacauan itu datang karena shaping ideas. Untuk mengangkat negeri ini. Masuk dalam satu imajinasi baru. Kedepan gagal diucapkan oleh pemimpinnya. Dulu salah satu pendiri bangsa, Sultan Syahrir, dia kasih ilustrasi yang agak menarik. Waktu dia terbang di atas Indonesia Timur. Dia lihat bahwa kok bangsa ini sebetulnya tidak terkoneksi secara warga negara. Karena itu komunal-komunal dia dari atas. Jadi tidak ada percakapan sosial. Tidak ada kemampuan untuk mengargumengkan sesuatu atas dasar kekuatan rasional. Itu sekarang masuk di dalam politik yang kita sebut politik modern di Jakarta. Sebetulnya copy paste dari 70 tahun lalu berlaku di sini. Semua kelompok mengaktifkan polarisasi. Dan itu yang saya kira... Sekarang diperjelas dengan masing-masing membuat seragam. Memang. Kita akan lanjutkan soal itu. Kita istirahat beberapa menit. Anda bisa mendengarkan kami mungkin juga sejak tadi di Radio Smart FM. Di berbagai kota tapi juga di fanpage kami di Facebook di Radio Smart FM. Fanpage kami di Smart FM bisa Anda lihat live di situ. Tadi saya berhenti dengan Bung Roki yang menjelaskan soal komunalisme ya. Politik komunal yang sekarang makin jelas dengan terang-menerang. Yaitu pakai seragam. Saya tidak tahu apakah ini... Tadi Nasiin mengatakan supaya fragmentasi kita tidak terlalu pecah. Jadi dikonsolidasi. Tapi kan kalau melihat seragam orang cenderung seperti pasang kuda-kuda. Atau apakah memang kita perlu... Komunalisme ini atau memang bangsa ini tidak mempunyai semacam individualisasi? Atau individuasi? Berkali-kali ada upaya, ada proyek untuk merasunalkan masyarakat. Bahkan sebetulnya sejak betul tadi sumpah pemuda. Sumpah pemuda itu cuma ada tiga sumpah. Berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbangsa satu. Tidak ada sumpah keempat misalnya berbusana satu. Berapa? Berbusana satu. Atau beragama satu. Apalagi berpacar satu. Atau berpartai satu. Nah sekarang kita lupa bahwa masyarakat sekuler, masyarakat rasional diproklamirkan lebih dahulu sebelum negara ini dimerdekakan. Jadi masyarakat kita sebetulnya, kan 1928 itu 17 tahun, 19 tahun sebelum kemerdekaan. Jadi justru generasi muda yang pertama kali bikin semacam affirmative action untuk keluar dari komunalisme. Karena itu di ucapkanlah tiga sumpah itu. Setelah itu baru Indonesia merdeka. Jadi secara kultural, bangsa kita disiapkan lebih dahulu oleh pemuda untuk menerima fakta kemerdekaan. Nah kemudian politik kita mengalami berbagai macam, sebut aja turbulensi, cobaan, segala macam. Tapi toh bisa diselesaikan, dihasilkan. Kenapa begitu? Karena ada satu elemen di dalam masyarakat yang kita sebut sebagai mereka yang berpikir dan berupaya untuk mempertahankan kemasuk akalan pikiran. Ada disitu terus, entah di jaman, apalagi jaman awal kemerdekaan. Negeri ini kan dimerdekakan oleh pikiran sehat para pendiri. Dengan debat intelektual yang keras. Tanpa ada permusuhan. Bahkan di jaman Soeharto, kampus itu hidup dengan mengolah konsep, mengolah pikiran. Tidak itu ideologi kiri, kanan, segala macam. Tetapi tetap dia di ucapkan. Walaupun sambil di inteli tetap. Walaupun sambil di inteli kabur di antara koridor. Tapi ada disitu elemen itu, elemen intelektual. Sekarang lu hilang atau musuh? Sekarang ini. Bukan sekedar hilang, dia pindah statusnya ke istana. Kalau kita lihat yang ada di istana sekarang adalah mereka yang datang dari lokasi civil society. Bahkan datang dengan paspor hak asasi manusia. Bagi masuk istana, dia cari swaka politik disitu. Kan terbalik-balik kan? Kan mustinya dia beroperasi disitu untuk membesarkan ide civil society di dalam istana. Dan menjernihkan kekuasaan. Sekarang dia justru menutup akses civil society ke dalam istana. Jadi, orang yang semacam ini atau kelompok semacam ini, itu membedakan semacam arogansi. Ya, bukan sekedar arogansi, tapi kedunguan di dalam membaca arah politik. Tapi kan tadi Anda mengatakan juga bahwa pemerintah formal seringkali bukan pemain penting dalam pergaulan dunia sekarang. Dan juga dalam penentuan kekendah sosial bahkan politik di negeri ini. Ya, justru itu kontradiksinya. Kita ingin jadi, atau UI misalnya ingin jadi world class university. Tapi, feudalisme ada di kampus. Ada kekuasaan profesor, sebut aja ke profesor Dom Shipp. Yang kadang-kadang jadi profesor Dom Shipp. Yang membatasi orang untuk berpikir secara lebih dekat. Universitas Indonesia, tempat saya setiap hari disitu, justru sekarang mengalami semacam reprimordialisasi. Atau repatrimonialisme bahkan. Jadi, kondisi ini tune in dengan keadaan di dalam istana, di dalam lingkaran kekuasaan. Kalau kampus begitu, ya di tempat lain, itu. Bagaimana kita mengharapkan? Justru itu, kita ingin. Untuk para Madinah, enggak. Ya, saya ingin seperti itu. Bahwa pusat pikiran itu enggak tumbuh. Begitu Anda ucapkan satu konsep yang kira-kira menggelisahkan mereka yang di dalam, Anda dibully secara ramai-ramai tanpa enggak ngerti lagi konsepnya dia ngerti apa enggak. Nah, kondisi ini yang juga pers, pers juga bagian dari kesalahan itu. Karena tidak ada semacam akal sehat dikeluarkan oleh pers, entah itu editorial, opini redaksi, yang berupaya untuk clear up suasana. Pak Roky, tadi malam saya menonton satu diskusi menarik di Kompas TV, kalau tidak salah. Ada sahabat kita, sahabat Anda juga, Dr. Imam Prasojo. Yang juga menyebut kurang lebih, ya tolong media juga jangan larut dalam pertarungan ini. Dan karena kalau media larut, maka ya medianya kan bisa disalahkan. Karena kalau sudah kebakaran berkobar, enggak bisa loh dipanamkan bahkan oleh media. Ya, coba lihat di dalam sistem otoriter Orde Baru. Anda masih bisa menemukan critical point of view dari Kompas misalnya, melalui editorial. Ternyata sangat sublim. Sekarang Anda enggak nemuin apa-apa di dalam pekerja nasional. Semua takut pada teguran. Masa sih separah itu? Lebih parah dari yang bisa kita bayangin. Karena kita enggak melihat misalnya redaksi itu, keluarin satu kalimat saja. Yang kasih sinyal bahwa ada yang tidak benar loh di dalam istana. Ini kan semua alat-alat yang memudahkan pekerjaan merajut tadi yang dilihat oleh Sultan Syahrir waktu terbang di atas Indonesia Tibur. Yang melihat negeri ini tidak ada contohnya di tempat lain yaitu terpisah dari pulau-pulau dengan laut-laut yang dalam. Nah, apa yang harus kita lakukan? Atau siapa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana caranya agar seluruh potensi ini menjadi perkat? Bukan sebaliknya. Oke, itu dalilnya. Memanfaatkan fasilitas cyberspace untuk edukasi. Tetapi, itu hardware. Problemnya ada di dalam software kebudayaan kita. Yaitu, kita diminta diam-diam sebetulnya hari ini untuk sopan di dalam berpolitik. Tapi, tidak pernah dieksplisitkan apa yang dimaksud dengan sopan dalam berpolitik. Saya akan sopan kalau itu demi memelihara persahabatan. Tapi, kalau itu kritik, Anda tidak mungkin sopan dalam memberi kritik. Karena itu artinya Anda membiarkan dia untuk menikmati keangkuhannya. Jadi, kita harus secara nekat mengucapkan kritik. Agar supaya benar-benar ada tumbah haruan dalam mentalnya. Itu soalnya. Jadi, tersedia hardware-nya. Software-nya ada problem dengan basa-basi politik hari ini. Kalau saya mengatakan saya bineka saja, sekarang saya ragu. Bukan ragu, tapi ter-edit sendiri. Karena nanti akan dinyinyiri. Anda bineka, tapi Anda kok tidak pro-regime? Ajaib logik itu. Jadi, bineka harus eksplisit pro-regime. Dengan kata lain, Anda tidak boleh kritik regime kalau Anda seorang bineka. Itu epistem yang buruk dalam pendidikan kita. Dan itu justru yang diedarkan oleh the intellectual yang memang telah dibayat untuk memback up hegemoni kekuasaan. Kan aneh sekali cara berkelu. Tadi isu diaspora. Nukara berupaya untuk, oke kita berbanyak diaspora. Tapi diaspora itu bukan orang pergi ke luar negeri, tapi ide pergi ke luar negeri supaya tumbuh di situ. Kalau orang pergi ke luar negeri balik-balik jadi atau belajar teroris, itu bukan diaspora. Kita panik dengan situasi pangan. Kita bikin dalil kedaulatan pangan. Tapi kita tidak ekspor demokrasi. Akibatnya apa? Kita berdaulat pangan, tiba-tiba Filipina krisis demokrasi, dia akan rampok pangan kita di sini. Itu evolusi peradaban. Berbut resources. Dan akan ada konflik. Lain kalau kita ekspor cultural software tadi. Bahwa kita plural, majemuk, mampu berargumentasi. Kalau kita ekspor itu ke lingkungan regional kita, kita merasa aman. Karena kita tahu mereka juga demokratis. Tapi sebelum di ekspor dipraktekan dulu. Justru itu dipraktekan dulu. Dan mempraktekan itu artinya, meminta dengan format agar supaya jangan mendefinisikan orang hanya karena dia sopan atau tidak sopan terhadap kekuasaan. Sopan sampah itu urusan personal kita. Tapi terhadap negara, terhadap pejabat publik, kita harus kejam di dalam ucapan. Sama seperti Presiden bisa memakai kata yang sangat kejam, gebuk. Suatu kata yang akhirnya gak berakibat. Sebab kata itu hanya mungkin punya efek kalau diucapkan oleh seorang yang benar-benar punya potensi untuk mengebuk. Yaitu Orde Baru. Sekarang mau gebuk apa disorot dengan seluruh mata publik internasional. Jadi saya kira banyak konsep dasar sebetulnya yang mesti diperbaiki. Saya setuju bahwa ada kurikulum citizenship di kita yang gagal untuk memahami hakikat demokrasi. Apa aja misalnya, kita ngomong pajak. Pajak itu adalah upaya untuk membuat kita sejahtera. Walaupun saya menganggap pajak itu adalah tindakan biadab untuk mempertahankan peradaban. Tapi negara mesti ambil itu. Tapi yang terjadi sekarang adalah bagian biadabnya yang diterima oleh. Jadi orang takut sekarang mengucapkan istilah pajak. Jadi diperlukan satu diskursus baru agar supaya negara ini sehat secara demokrasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.